Wajah orang-orang itu pucat dan penuh ketakutan. Yak hitam itu terlalu menakutkan. Pedang kilin suan meledak, menghalangi serangan gelombang pedang. Di sisi lain, istana sembilan orang suci cakrawala bersinar. Tubuh wuhua dipenuhi cahaya kemasan, tampak sangat sakral. Beberapa dari mereka memblokirnya. Tapi yang lain mundur beberapa langkah. Kata iblis pohon ungu dengan suara gemetar. Dia, dia, dia menangkapku. Siapa yang menangkapku? Mendengar kata-kata iblis pohon, semua orang menoleh. Saat berikutnya, mereka tercengang. Karena mereka menemukan tangan kering seperti zombie telah menangkap iblis pohon. Orang-orang ini tersentak. Mungkinkah mayat tanpa kepala itu hidup kembali? Mereka tidak tahu, tapi mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Banyak orang mundur beberapa langkah, wajah mereka penuh ketakutan. Lin Suan, Wu Hua, sembilan orang suci cakrawala, dan yak hitam menatap mayat tanpa kepala itu. Setan pohon itu berteriak dengan gila. Dia melambaikan koper ungunya, mencoba menariknya kembali. Tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Kita harus tahu bahwa iblis pohon juga merupakan master tertinggi, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menariknya kembali. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tangan kering ini. Berengsek, lepaskan saya. Yak hitam itu meraung dan meninju. Itu menghancurkan bumi dan meledak ke depan. Belum lagi mayat yang mengering, satu sisi dunia mungkin akan meledak. Namun, saat tinju hitamnya mendekati kuali perunggu dan menyentuh mayat yang mengering, kabut putih tiba-tiba muncul dari mayat tanpa kepala dan membungkus tinju hitam itu. Pukulan yang menggemparkan ini sepertinya mengenai kapas. Ia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Tidak bagus, mundur. Ada yang salah dengan mayat ini. Semua orang mundur dengan gila-gilaan. Bahkan yak hitam pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa dibayangkan bahwa itu berada di luar jangkauan mereka. Begitu mereka mundur, kabut menyebar dari tangan hitam dan menyelimuti sekeliling dalam sekejap, menyelimuti semua orang. Semua orang merasa seolah-olah berada di awan. Ada hamparan luas di sekitar mereka, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Bahkan kekuatan jiwanya pun ditekan. Sialan, ini terlalu aneh. Ekspresi orang-orang ini jelek. Mereka sangat menyesal. Di masa depan, meskipun mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah mencari kuali perunggu semacam ini lagi. Lin Suan mendengus dingin. Pedang ki berputar mengelilingi tubuhnya, menghalangi kabut putih. Di sisi lain, cahaya kemasan bersinar. Rupanya Wu Hua juga menolak. Ledakan. Pada saat ini, suara yang dalam dan kuno tiba-tiba bergema di dunia, seolah-olah telah berpindah dari zaman purba. Antara langit dan bumi, tak terbatas dan tak terlihat. Suara ini terdengar di telinga semua orang, menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Bas dengungan-dengungan. Mereka merasakan kekuatan misterius mengalir ke arah mereka. Dunia berputar, dan mereka sepertinya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bahkan kesadarannya pun kabur. Tidak baik, brengsek. Amitabah. Teriakan terkejut terdengar saat Lin Suan juga merasakan kekuatan misterius ini. Dia langsung membuka mata ilahi rahasia surgawinya. Tanda emas misterius berkedip di matanya, tapi dia sudah terlambat. Jika dia berada beberapa saat sebelumnya, mungkin dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Tapi sekarang, yang bisa dia lihat hanyalah mayat di dalam kuali perunggu sepertinya telah bergerak. Setelah itu, dia tidak bisa merasakan apapun lagi. Ketika dia bangun, dia melihat langit biru, awan putih, dan hutan di mana-mana. Mereka sepertinya telah keluar dari makam kuno. Lin Suan adalah orang pertama yang bangun. Tubuhnya berlari dengan liar, dan cahaya kemasan di matanya menyapu ke segala arah. Dia melihat ada banyak orang di sekitarnya. Mereka semua bersamanya, siap merebut kuali perunggu. Uhua, yang berada di sampingnya, berdiri dan melantunkan Amitabah. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan. Biksu Sembilan Cakrawala dan Yak Hitam juga ikut berdiri. Para ahli lainnya perlahan-lahan terbangun juga. Ketika mereka melihat sekeliling dan melihat pemandangan asing, mereka semua berseru. Sial, di mana ini? Apakah kita sudah diteleportasi? Astaga, tidak mungkin. Apakah maksudmu kita telah meninggalkan makam kuno? Orang-orang ini berteriak dengan liar, wajah mereka penuh keputus asaan. Lelucon macam apa ini, tidak mudah bagi mereka untuk sampai ke kedalaman makam kuno. Tapi sekarang, mereka telah diteleportasi kembali. Terlebih lagi, yang lebih menjijikan lagi adalah mereka tidak tahu di mana mereka berada. Tidak, mereka harus segera keluar dari sini. Temukan seseorang dan tanyakan di mana kita berada. Kita harus memasuki makam kuno lagi. Orang-orang dari Sekte Yin Yang dan Tanah Suci Sembilan Cakrawala mengertakkan gigi. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan sia-sia. Bahkan jika mereka diteleportasi keluar, mereka akan masuk lagi. Saudara Lin, bagaimana menurut Anda? Wu Hua menoleh dan menatap Lin Suan. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Matanya berkedip saat dia menatap iblis pohon itu. Berdengung. Cahaya tajam keluar dari matanya. Menurutku kita harus menyingkirkan orang ini dulu. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang tertuju pada iblis pohon ungu. Setan pohon ungu itu gemetar, dan dedaunan di tubuhnya bergetar. Dia berteriak, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Jika bukan karena Anda, kami tidak akan berada di tempat terkutuk ini. Lin Suan mendengus dingin. Benar, bunuh orang ini. Orang-orang dari Sekte Yin yang juga berteriak dengan marah. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Cakrawala bahkan lebih kejam lagi. Mereka harus membunuh orang ini. Kalau tidak, dia mungkin menimbulkan masalah. Beraninya kamu. Yak hitam itu meraung dan melangkah maju. Dengan hentakan kakinya, tanah retak dan berguncang. Para ahli klan iblis di belakangnya juga sangat marah dan suka membunuh. Namun, kali ini, istana Raja Iblis telah membuat marah semua orang. Oleh karena itu, sekuat apapun yak hitam itu, dia tidak dapat melawan. Pada akhirnya, Lin Suan menahan yak hitam itu, sementara sembilan orang Suci Cakrawala dan yang lainnya menahan para ahli istana Raja Iblis. Adapun yang lainnya, mereka menghancurkan iblis pohon ungu itu menjadi beberapa bagian. Ah! Yak hitam dan ahli istana Raja Iblis meraung dengan ganas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sialan! Tunggu saja! Kami akan mengingat ini. Yak hitam itu mendengus dingin. Ayo pergi! Para ahli dari istana Raja Iblis melonjak ke langit dan menghilang. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin bergabung? Melihat orang-orang dari istana Raja Iblis telah pergi, Lin Suan memandang orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Cakrawala dan Sekte Yin yang sambil tersenyum. Melihat senyuman ini, para seniman bela diri dari tempat Suci Gemetar. Mereka ingat bahwa mereka telah diperintahkan oleh orang ini untuk menyelidiki susunan yang tidak diketahui. Saat itu, semuanya hangus hitam. Oleh karena itu, meskipun mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak mau berjalan bersama dengan pria di depan mereka ini. Orang Suci Sembilan Cakrawala mendengus dingin. Tidak perlu. Nak, kamu sendirian. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dengan itu, sembilan orang Suci Cakrawala juga pergi bersama rakyatnya. Kemudian, yang lainnya pergi satu demi satu. Hanya Lin Suan dan Wu Hua yang tersisa. Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Wu Hua belum pernah berbicara sebelumnya. Dia hanya bertanya kapan semua orang sudah pergi. 2482 Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Wu Hua tidak mengatakan apapun sampai semua orang pergi. Baru kemudian dia bertanya. Menurutku kita tidak diteleportasi. Lin Suan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Jika orang lain ada di sini, mereka pasti akan berteriak kaget. Sayangnya, orang-orang itu sudah pergi. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan memiliki mata ilahi rahasia surgawi yang menakutkan. Kalau tidak, mereka tidak akan pergi begitu saja. Benar saja, kamu tidak jauh dari dugaanku. Wu Hua juga menghela nafas. Satu bunga, satu dunia. Kami tidak meninggalkan makam kuno, tapi kami memasuki ruang misterius. Makam kuno seorang suci memang misterius. Ada jebakan di mana-mana. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, kita mungkin akan terjebak di sini seumur hidup. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara rendah. Tapi ada masalah. Apakah tubuh kita memasuki ruang asing, atau kita jatuh ke dalam ilusi? Wu Hua dengan hati-hati merasakannya, lalu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak bisa merasakannya. Kakak Lin, bagaimana denganmu? Apakah kamu merasakannya? Lin Suan juga menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak bisa merasakannya. Kecuali kita benar-benar memasuki ruang asing, atau ilusinya begitu kuat hingga di luar imajinasi kita. Tapi apapun itu, itu tidak baik bagi kita. Lin Suan menghela nafas. Dia mencoba membuka mata ilahi rahasia surgawi, tetapi dia tidak menemukan apapun. Hanya bisa dikatakan bahwa jika itu adalah ilusi, itu terlalu kuat, melebihi kekuatannya saat ini. Sepertinya kita hanya bisa berjalan-jalan dan mencarinya. Lin Suan dan Wu Hua berdiskusi sebentar. Mereka juga naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Saat mereka menjelajahi dunia spasial yang tidak diketahui ini, dunia luar juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di antara mereka, yang paling santai adalah monyet kecil seperti salju. Ia tetap berada di sisi orang suci Al-Qaid untuk sementara waktu, jadi ia tidak menghadapi bahaya apapun. Terlebih lagi, si kecil memakan harta alam yang tak ada habisnya. Perutnya bulat seperti bola. Naga merah juga bersenang-senang. Ia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan, tetapi ia bertemu banyak orang. Orang-orang ini ingin membunuhnya. Lagi pula, beberapa dari mereka sangat membenci istana abadi. Namun, kekuatan naga merah jauh melampaui imajinasi mereka. Selama dia bukan seseorang yang setingkat putra suci, semua ahli lainnya akan ditampar ke tanah. Dia menyegelnya dan dengan patuh menjadi hewan peliharaannya. Pada akhirnya, ada sembilan hewan peliharaan di belakang naga merah. Mereka disebut sembilan antek. Kesembilan orang ini bahkan tega mati. Namun, mereka bahkan tidak bisa mati sekarang. Di sisi lain, di Murong Kingceng, tempat Singtian berada, pertempuran besar terjadi. Sekarang pertempuran telah berakhir, semua seniman bela diri gila itu telah ditundukkan. Mereka yang tidak dapat dikendalikan dibunuh di tempat. Darah mewarnai area itu menjadi merah. Sangat menakutkan. Yang lain juga terengah-engah, wajah mereka pucat. Mereka menundukkan kepala, tidak berani melihat lukisan di sekitar mereka. Karena mereka takut menjadi gila lagi. Sial, tempat apa ini? Mengapa ini sangat aneh? Wajah Murong Kingceng juga dingin. Saya ingin tahu bagaimana kabar QR dan saudara Suan. Dia memang mengkhawatirkan mereka berdua. Terutama Sen Jingkyu. Meskipun dia kuat, dia tidak memiliki pengalaman bertempur yang cukup. Jika tidak ada ahli yang melindunginya, dia akan berada dalam bahaya. Memang benar, Sen Jingkyu sekarang berada dalam bahaya besar. Seluruh bagian itu sangat gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Putra Suci Al-Kait dan Pangeran Siya Agung tidak bisa keluar dari kesulitan ini. Terlebih lagi, yang lebih parahnya adalah mereka sekarang benar-benar terjebak. Lorong itu sangat gelap. Mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Mereka tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Untungnya, Sen Jingkyu memiliki dua ahli, Peacock dan Huidao, di sisinya. Oleh karena itu, mereka tidak berada dalam bahaya untuk saat ini. Yang lain juga merasa lega. Meski terjebak, nyawa mereka tidak dalam bahaya saat ini. Dengan cara ini, selama mereka mencari dengan cermat dan sabar, mereka mungkin bisa menemukan jalan keluar. Namun, ini adalah ide yang bagus. Namun, sekitar dua jam kemudian, teriakan terdengar di lorong yang gelap. Mendengarnya, kulit kepala orang-orang ini menjadi mati rasa. Siapa itu? Sialan, apa yang terjadi? Beritahu kami dengan cepat, seorang ahli meraung. Mereka tidak dapat melihat sekarang, dan jiwa mereka hanya dapat berada dalam jarak satu atau dua meter. Mereka tidak dapat melihat lebih jauh lagi. Oleh karena itu, mereka tidak tahu siapa yang berteriak. Apa yang telah terjadi? Dalam kegelapan, tidak ada yang menjawabnya. Sial, mungkinkah mereka dibunuh? Putra suci Al-Qaid meraung dengan marah. Dia membuang bola cahaya suci. Bola cahaya suci yang menakutkan itu berputar. Namun, itu tidak bisa memancarkan cahaya apapun. Yang ada hanyalah energi mengerikan yang menamparkan ke segala arah seperti gelombang. Beberapa seniman bela diri yang dekat dengannya terpaksa mundur. Adegan ini membuat wajah putra suci Al-Qaid menjadi gelap. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu. Apa yang ada di bagian ini? Bagaimana bisa ia menekan semua cahaya? Ah! Ceritan lain terdengar, itu datang dari jarak 4 atau 5 meter dari putra suci Al-Qaid. Putra suci Al-Qaid juga ketakutan. Jiwanya juga tidak bisa menangkapnya. Dia hanya bisa berbalik dan menatap ke depan dengan dingin. Siapa itu? Keluar. Namun, tetap tidak ada yang menjawab. Jalan itu sepi. Hanya suara detak jantung dan nafas orang-orang ini yang terdengar. Selain itu, tidak ada yang lain. Suara mendesing. Pada saat ini, Pangeran Gritzia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin di belakangnya. Kemudian, tampak seseorang sedang berbaring di sampingnya sambil terengah-engah. Berengsek. Enyah. Pangeran Gritzia meraung dengan marah dan melemparkan telapak tangannya. Namun, benda tersebut sepertinya tergeletak di atas tubuhnya, sehingga telapak tangannya meleset. Mengaung gelombang. Pangeran Gritzia berteriak dengan dingin. Aura jalan naga meledak dan melilit tubuhnya. Raungan naga yang keras mengguncang sembilan surga. Dalam sekejap, benda yang tergeletak di tubuhnya terlempar. Itu menabrak dinding dan menghilang dalam sekejap. Apa yang telah terjadi? Mendengar auman naga, yang lain terkejut. Mungkinkah keluarga kerajaan juga diserang? Pangeran Gritzia memperingatkan dengan keras. Hati-hati, ada makhluk tak dikenal. Makhluk tak dikenal. Apa itu? Sial, memang ada sesuatu. Semua orang panik. Ah. Teriak Sen Jingkyu. Dia melemparkan telapak tangannya dan langsung menepis sesuatu. Baru saja, dia merasa ada yang menyerangnya. Mungkin itu adalah makhluk tak dikenal itu. Nona Sen, kamu baik-baik saja. Merak bertanya dengan prihatin. Dia tahu hubungan antara Sen Jingkyu dan Halmaster mereka. Oleh karena itu, ketika Sen Jingkyu menyerang, mereka sangat gugup. Sen Jingkyu menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Suster Peacock. Hal ini tidak bisa menyakitiku. Kakak Yu, sepertinya kita hanya bisa menggunakan kartu truf kita. Setelah mengetahui makhluk tak dikenal itu telah muncul, Putra Suci Alkaid berkata dengan dingin. Pangeran Gritzia mengangguk. Semuanya, jika Anda punya trik, gunakan saja. Jangan sembunyikan lagi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa keluar. Pangeran Gritzia berkata dengan keras. 2483 Tunjukkan padaku semua kemampuan yang kamu miliki. Kalau tidak, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Kata pangeran dinastisya besar dengan lantang. Pada saat yang sama, aura daunaga di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan auman naga bergema di kehampaan. Orang Suci Alkaid menggunakan semacam teknik rahasia, dan kekuatan yang sangat besar tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. 108 hantu dewa dan iblis muncul di langit, dan suara misterius terdengar antara langit dan bumi. Kali ini, kekosongan itu akhirnya menyala. Aura Daun of Dragon milik pangeran dinastisya besar berubah menjadi naga sejati dan mengoyak kegelapan. Cahaya bersinar masuk. Melihat pemandangan ini, semua orang berseru, bagus. Seperti yang diharapkan dari dua orang suci teratas. Mereka sungguh menakutkan. Bas dengungan-dengungan. Langit dan bumi bergetar, dan sembilan rune ungu tiba-tiba keluar dari tubuh Sen Jingkyu dan mengelilinginya. Dalam sekejap, mereka juga menerangi sebagian dunia. Yang lain juga berseru, ya Tuhan, orang suci dari Tanah Suci Ziksia juga sangat menakutkan. Sebelumnya, beberapa orang pernah melihat pertarungan Sen Jingkyu. Menurut pendapat mereka, kekuatannya telah mencapai tingkat saintes, tapi dia tidak berpengalaman. Tapi sekarang tampaknya hal itu jauh dari kebenaran. Dia memiliki kartu truf yang lebih menakutkan. Sembilan rune misterius ini terlalu menakutkan. Mereka memperbaiki sebagian langit dan memancarkan kekuatan yang membuat para ahli gemetar. Kekuatan garis keturunan. Dia pasti memiliki kekuatan garis keturunan. Kalau tidak, mustahil menjadi begitu menakutkan. Semua orang terkejut, dan bahkan pangeran dinastisia besar dan orang suci Al-Qaid pun menoleh. Mereka juga memiliki pandangan yang bermartabat di mata mereka, tetapi mereka tidak tahu garis keturunan apa yang dimiliki pihak lain. Tiga jenius teratas menerangi bagian itu. Kali ini, mereka akhirnya bisa mengidentifikasi jalannya. Sekelompok orang bergerak maju lagi. Semua orang bergerak maju dalam situasi berbahaya dan sulit. Selain itu, di dunia luar angkasa yang misterius, Lin Suan dan Wu Hua juga terbang sebentar. Di bawah mereka ada hutan yang luas, dan sungainya mengalir deras. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, tapi tidak ada siapa-siapa. Mereka bahkan tidak melihat binatang iblis. Hal ini membuat mereka mengerutkan kening. Tempat ini terlalu aneh. Mengapa tidak ada binatang iblis pun? Wu Hua bingung, dan ekspresi Lin Suan bahkan lebih serius. Dia mentransmisikan suaranya, Saudara Wu Hua, apakah kamu merasa ada yang memata-mata kita? Aku memang merasa seperti itu. Wu Hua juga merespons. Kerutan di dahi Lin Suan semakin dalam. Dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi, jadi perasaan ini adalah yang terkuat. Dia merasa seolah-olah ada banyak pasang mata yang memperhatikan mereka. Sialan, apa-apaan ini? Tempat apa ini? Keheningan di sekitar mereka membuat mereka merasa tidak nyaman. Lin Suan bahkan mengaktifkan mata Dewa Tianji, dan jejak cahaya kemasan muncul di matanya. Dia mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, saat dia melihat awan putih mengelilinginya di langit, dia mengerutkan kening. Dia menyerang dengan telapak tangannya seperti naga terbang, menerbangkan awan di sekitarnya. Perasaan Lin Suan di mata-matai langsung menghilang. Wu Hua tercengang, dan matanya mulai bersinar. Mungkinkah ada yang salah dengan awan putih tersebut? Saat mereka berdua berhenti, Wu Hua juga mengangkat tangannya. Telapak tangan emasnya menyapu ke segala arah, menciptakan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya yang menerbangkan awan putih di sekitarnya. Benar saja, saat awan putih menghilang, perasaan di mata-matai pun menghilang. Keduanya semakin merasa ada yang tidak beres dengan awan putih tersebut. Masih ingatkan Anda dengan kabut putih yang muncul dari mayat tanpa kepala saat kita terjebak? Kabut putih itulah yang membawa kami ke ruang ini. Menurut saya kabut putih seharusnya menjadi kuncinya. Awan putih ini mungkin terkait erat dengan kabut putih. Atau bahkan seluruh dunia. Lin Suan menyuarakan dugaannya. Wu Hua, yang berada di sampingnya, mengangguk setuju. Benar sekali, tapi kita masih belum tahu apa itu kabut putih. Ayo lanjutkan. Mungkin kita bisa menemukan seseorang, lalu kita bisa bertanya. Mereka terbang sekitar satu hari satu malam. Lin Suan dan Wu Hua tidak tahu berapa ribu mil yang telah mereka terbangkan. Akhirnya, semakin banyak awan putih muncul di hadapan mereka, seolah membentuk penghalang putih antara langit dan bumi. Berdengung. Lin Suan mengangkat tangannya, dan cahaya pedang menebas ke depan. Wu Hua juga bertepuk tangan emasnya, dan energi mengerikan menghantam penghalang putih. Awan putih terkoyak, dan retakan besar muncul. Keduanya dengan cepat memasuki celah itu. Setelah masuk, pemandangan tidak berubah. Itu masih berupa sungai besar, sungai besar, dan hutan. Itu sama seperti sebelumnya. Namun, Lin Suan dan Wu Hua terkejut, karena mereka melihat seseorang di puncak gunung di kejauhan. Seseorang, akhirnya ada seseorang. Keduanya sangat gembira. Mereka mempercepat, berubah menjadi dua aliran cahaya, dan terbang. Mereka menemukan bahwa itu adalah seorang pria muda. Ia mengenakan pakaian katun, membawa keranjang bambu di punggungnya, dan memegang cangkul di tangannya. Sepertinya dia sedang memetik tanaman herbal. Keduanya bergerak seperti kilat, dan dalam sekejap, mereka sampai di dekat puncak gunung dan turun. Terdengar suara siulan, dan pepohonan di sekitar hutan bergoyang mengikuti angin. Di bawah, pemuda berpakaian katun mengangkat kepalanya. Saat melihat dua sosok turun dari langit, ekspresi pemuda itu berubah. Dia berbalik dan berlari seolah dia melihat hantu. Orang ini tidak bisa terbang, dia juga tidak menggunakan kemampuan kuat apapun. Dia hanya berlari dengan berjalan kaki. Namun, adegan ini juga mengejutkan Lin Suan dan Wu Hua. Pihak lain tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi kebugaran fisiknya tidak seperti orang biasa. Dengan lompatan ringan, dia melompat setinggi puluhan meter. Dengan kecepatannya, ia bisa berlari ribuan meter dalam dua atau tiga langkah. Pada akhirnya, mereka malah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemuda itu langsung melompati puncak gunung. Meskipun di mata Lin Suan dan Wu Hua, itu bukan apa-apa. Namun dibandingkan dengan orang biasa, itu sungguh luar biasa. Wu Hua mengulurkan telapak tangannya, dan telapak tangan emas menyelimuti orang itu seperti awan. Orang itu berteriak ketakutan dan bergegas berkeliling, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Akan aneh jika pihak lain melepaskan diri. Lin Suan dan Wu Hua terbang ke depan. Namun, di tengah jalan, mereka berdua tercengang. Karena mereka menemukan pemuda di depan mereka telah melarikan diri. Sungguh lucu, dia telah lolos dari tangan Wu Hua. Kali ini, mereka kembali terkejut. Wu Hua adalah putra suci. Sosok perkasa biasa tidak bisa lepas dari tangannya sama sekali. Namun, seorang pemuda dengan kekuatan kecil lolos dengan mudah. Tentu saja, metode pelarian pihak lain juga membuat Lin Suan dan Wu Hua takjub. Pemuda berpakaian katun yang terjebak di gunung lima jari tiba-tiba berubah menjadi awan kabut putih dan melayang menuju celah di sekitarnya. Kabut melewati celah dan keluar dari gunung lima jari. Kemudian, di luar gunung lima jari, ia mengembun lagi dan berubah menjadi bentuk manusia. Suara mendesing. Pemuda itu kembali lari dengan langkah besar. Aneh kalau orang ini ada hubungannya dengan kabut. Lin Suan dan Wu Hua saling memandang. Mereka merasa pemuda itu terlalu curiga. Mereka harus menangkapnya. 2484 Berdengung Lin Suan mengangkat tangannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk tirai pedang yang menyelimuti pemuda itu sepenuhnya. Pemuda itu dengan panik menamparkan tirai pedang dan terlempar. Tubuhnya berubah menjadi kabut putih dan dia ingin melewatinya. Namun kali ini, dia gagal melakukannya. Sebaliknya, saat kabut putih menyentuh cahaya pedang, ia mengeluarkan suara mendesis. Ah! Pemuda itu menjerit dan sekali lagi mengembun menjadi bentuk manusianya dan berguling-guling di tanah. Suara mendesing. Dua sinar cahaya. Lin Suan dan Wu Hua datang ke sisi tirai pedang dan mengerutkan kening saat mereka melihat pemuda berpakaian linen yang berguling-guling di tanah. Mereka berkata dengan dingin, Siapa kamu? Sialan, siapa kamu? Mengapa anda datang ke tanah air kami? Pria muda berpakaian linen itu meraung dengan liar di tanah. Jelas sekali dia sangat marah. Orang asing, keluarlah dari tanah air kami. Orang asing, mendengar ini, keduanya mengerutkan kening. Lin Suan bertanya dengan dingin, Jadi, kamu seharusnya melihat orang asing lainnya. Di mana mereka? Kalian orang asing bukanlah orang baik. Pemuda berpakaian linen mengertakkan gigi. Tiba-tiba, tanah dikejauhan bergetar, dan lebih dari selusin sosok berlari tanpa henti seperti kera. Mereka melompat tinggi, melintasi beberapa ratus meter dari puncak gunung, lalu mendarat di tanah. Tubuh mereka sangat lincah, dan membuat orang curiga bahwa orang-orang ini memiliki teknik penempaan tubuh yang khusus. Namun tubuh mereka bisa berubah menjadi kabut putih. Kekuatan supernatural macam apa itu? Kekuatan garis keturunan. Atau cara lain. Mereka belum mengetahuinya. Dalam sekejap, selusin titik hitam dikejauhan tiba di dekatnya. Ternyata mereka juga orang-orang tersebut. Mereka mengenakan pakaian linen, dan sepertinya mereka satu ras dengan pemuda berpakaian linen. Berhenti, jangan sakiti rakyat kami. Seorang pria parubaya meraung dengan gila. Mereka sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka tiba di dekat Lin Suan dan Wu Hua. Lin Suan dan Wu Hua tidak bergerak. Mereka melihat ke depan. Di depan mereka, orang-orang ini mengenakan pakaian linen. Mata mereka serius, dan ada sedikit ketakutan di wajah mereka. Di antara alis mereka, ada beberapa tanda aneh yang tampak seperti awan. Namun, beberapa di antaranya memiliki satu awan, sementara yang lain memiliki dua awan. Lin Suan melihat dan melihat bahwa yang tertinggi memiliki lima awan keberuntungan. Ini adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan punggung bungkuk. Namun, dia sama sekali tidak terlihat lemah. Saat dia melompat, dia melompat paling tinggi, yaitu lima hingga enam ratus meter. Adapun pria parubaya yang berbicara, ada empat awan keberuntungan di antara alisnya. Tolong jangan serang, tolong jangan sakiti kami. Pria parubaya itu melangkah maju dan berkata dengan tergesa-gesa. Amitabha. Biksu tanpa uang ini tidak akan menyakiti orang tanpa alasan. Wu Hua berkata dengan ringan. Lin Suan juga melihat mereka dan bertanya dengan suara rendah, siapa kalian? Di mana tempat ini? Bagaimana kaitannya dengan makam kuno? Disinilah kita tinggal. Kami adalah klan awan putih. Adapun makam kuno yang Anda sebutkan, kami tidak mengetahuinya dan belum pernah mendengarnya. Pria parubaya itu buru-buru menjelaskan. Mendengar ini, Lin Suan dan Wu Hua mengerutkan kening. Pihak lain hanya memberikan satu jawaban untuk tiga pertanyaan tersebut. Klan awan putih. Balapan macam apa ini? Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Lin Suan memandang Wu Hua. Wu Hua juga menggelengkan kepalanya. Namun, dari kelihatannya, pihak lain mengatakan yang sebenarnya. Tubuh pihak lain bisa berubah menjadi awan putih dan mengembun. Dia harus memiliki kekuatan garis keturunan khusus. Namun, Lin Suan dan Wu Hua tidak puas dengan cara pihak lain menggambarkan dunia sebagai tanah air mereka. Tanah airmu pasti punya nama, bukan? Lin Suan bertanya dengan cemberut. Ada kilatan cahaya pedang di matanya. Merasakan aura yang tajam, orang-orang klan awan putih mundur beberapa langkah. Ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Pria parubaya itu berkata lagi, kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Kami menamakan tempat ini dunia awan putih. Mengenai apa sebutannya, bagaimana kami tahu? Kami di sini untuk melindungi dunia ini. Kalian orang luar mungkin mendapatkan peta harta karun dan datang ke sini untuk mencari harta karun. Hah. Klan awan putih telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, tapi kami belum menemukan harta karun apapun. Namun, Anda orang luar datang satu demi satu. Harta karun. Petah harta karun. Lin Suan mengerutkan kening. Mata Wu Hua berkedip. Kalau begitu, yang kamu jaga adalah harta karun. Itu hanya legenda. Jika kamu ingin mempercayainya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami akan membawamu ke sana sekarang. Oke. Memimpin. Lin Suan dan Wu Hua terampil dan berani. Mereka tidak takut. Mereka juga ingin melihat apa harta karun legendaris itu. Ada apa dengan orang-orang klan awan putih ini? Lin Suan melambaikan tangannya, cahaya pedang yang memenuhi langit menghilang, dan pemuda yang terperangkap dalam pakaian linen dilepaskan. Dia berlari ke klannya dengan wajah pucat. Anggota klan lainnya melambaikan tangan mereka, silakan ikuti dengan cermat. Saat mereka berbicara, mereka berlari cepat melintasi gunung dan sungai. Mereka sangat cepat, tapi mereka bukan apa-apa di depan Lin Suan dan Wu Hua. Lin Suan dan Wu Hua terbang di langit dan mengikuti di belakang orang-orang ini. Setelah terbang sekitar satu jam, sebuah desa tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kebanyakan dari mereka dibangun di pegunungan. Semuanya adalah rumah pohon dan rumah kayu yang terbuat dari bambu. Itu sangat sederhana. Ada beberapa ladang di sekitar desa dan beberapa tumbuhan ditanam. Sosok-sosok muncul di desa. Mereka seharusnya adalah anggota klan awan putih lainnya. Seluruh desa tersebar di beberapa gunung. Ada satu di depan. Pria parubaya itu berbalik dan menunjuk ke gunung pertama. Lin Suan menganggup dan terbang. Paman Ki, kamu kembali. Melihat pria parubaya dan yang lainnya kembali, orang lain di desa keluar untuk menyambut mereka. Mereka mengerutkan alis ketika melihat Lin Suan dan pria lain mengikuti di belakang mereka. Apa yang terjadi? Mengapa ada lebih banyak orang luar? Sial, sudah berapa lama? Ada tiga kelompok orang luar. Hem. Mendengar ini, Lin Suan dan Wu Hua mengangkat alis mereka. Tiga kelompok orang luar. Itu artinya ada dua kelompok orang luar sebelum kita. Mereka seharusnya adalah orang-orang dari Tanah Suci sembilan surga dan istana Raja Iblis. Aku ingin tahu siapa yang datang lebih dulu. Di mana orang-orang itu? Kapan mereka tiba? Lin Suan bertanya. Kami adalah teman mereka, dan kami datang ke sini bersama. Orang-orang itu ada di dua gunung lainnya. Huff, jika kamu tidak memberi tahu kami, kami tidak akan mengumpulkan kalian semua. Kami akan membiarkan kalian semua mencari harta karun ilusi itu bersama-sama. Seorang anak berusia delapan atau sembilan tahun berkata dengan marah. Di dua gunung lainnya, Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Benar saja, dia melihat ada orang lain di dua gunung lainnya. Tanah Suci Sembilan Surga, Sekte Yin Yang, Istana Raja Iblis, dan Istana Ilusi semuanya berkumpul bersama. Sepertinya orang-orang ini telah bergabung. Tapi itu bagus juga, itu akan menyelamatkan mereka dari masalah. Jika mereka bersama, Lin Suan bisa terus menipu mereka. Bagaimanapun, dia dan Wu Hua sudah cukup untuk melawan orang-orang itu. R. Zuzi, Siao San Zi, pergilah ke dua gunung lainnya dan undang orang-orang itu kemari. Kata pria paru baya itu. Mendengar hal tersebut, kedua anak berusia delapan atau sembilan tahun itu segera pergi. Mereka melompat lebih dari sepuluh meter. Mereka berlari sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, Wu Hua bertanya, apakah kamu tahu cara berkultivasi? 2485 Melihat pemandangan ini, Wu Hua bertanya, apakah kamu mengetahui keterampilan mistik? Tidak, pria paru baya itu menggelengkan kepalanya. Beberapa pemuda di desa itu mendengus. Jika kami mengetahui keterampilan mistik apapun, apakah kami perlu takut padamu? Mereka memandang Lin Suan dan Wu Hua dengan rasa permusuhan di mata mereka. Tentu saja, ada lebih banyak ketakutan dan kepanikan di mata mereka. Jangan takut, kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin melihat harta karun apa itu. Wu Hua meneriakan Amitabha di sampingnya. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia perlahan menyebarkan jiwanya dan melihat sekeliling, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, dia menemukan bahwa sebagian besar orang di klan awan putih memiliki satu atau dua awan putih di alis mereka. Hanya sedikit yang mempunyai lebih dari tiga. Lin Suan hanya melihat lima orang tua itu. Apa yang dilambangkan oleh awan putih ini? Mungkinkah semakin banyak awan putih, semakin kuat awan tersebut? Semakin tinggi mereka melompat? Atau apakah itu terkait dengan usia? Lin Suan tidak bisa memahaminya. Klan awan putih penuh dengan misteri. Wuz! Saat dia menebak dan menghitung, puluhan sosok terbang keluar dari puncak gunung di kejauhan. Banyak juga orang yang melompat ke bawah. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Orang-orang ini secara alami berasal dari Tanah Suci Sembilan Surga, Sekte Yin Yang, dan Istana Raja Iblis. Mereka melihat Lin Suan dan Wu Hua di udara dan wajah mereka menjadi gelap. Setelah mendarat, Orang Suci Sembilan Surga mendengus. Pria yang keras kepala. Orang-orang dari Sekte Yin Yang dan Tanah Suci Sembilan Surga tampaknya telah bergabung. Mereka memandang Lin Suan dengan sikap bermusuhan. Bagaimanapun, Lin Suan telah membunuh seorang jenius dari Sekte Yin Yang. Orang-orang dari Istana Raja Iblis juga ada di sini, tapi mereka jelas mandiri dan tidak berinteraksi dengan siapapun. Mereka berdiri sendirian di samping. Selain itu, ada juga orang-orang dari Istana Ilusi dan keluarga Namong. Singkatnya, kebanyakan dari mereka menemukan klan awan putih dan datang ke sini. Setelah satu atau dua hari, orang-orang ini berkumpul kembali. Orang-orang dari klan awan putih mundur dan menjauhkan diri dari mereka. Banyak anak muda dan anak-anak bahkan bersembunyi di rumah mereka, hanya memperlihatkan mata mereka. Mereka memandang Lin Suan dan orang luar lainnya dengan ketakutan di mata mereka. Sekarang semua orang sudah ada di sini, Anda bisa mengajak kami melihat harta terpendam Anda, bukan? Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga berkata dengan dingin. Mata orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Ilusi, dan Istana Kaisar Monster juga bersinar dengan penuh gairah. Lin Suan dan Wu Hua juga memandang pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengangguk. Baiklah, ikuti aku. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat gembira dan bersiap untuk bergerak. Namun, saat ini, teriakan dingin datang dari jauh. Tidak. Pak Man Ki, kamu tidak bisa membawa mereka ke tempat itu. Suara ini seperti gemuruh guntur, bergema ke segala arah. Mendengar kata-kata itu, pria paruh baya itu mengerutkan kening. Orang-orang dari klan Awan Putih juga kebingungan. Lin Suan, Wu Hua, orang Suci Sembilan Surga, dan yang lainnya semuanya melihat ke atas. Di kejauhan, sosok seperti dewa merah melompat di antara puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia sampai di dekat mereka. Awan mengejutkan. Itu adalah awan yang mengejutkan. Saudara Jingyun, banyak orang dari klan Awan Putih berseru kaget, terutama anak-anak kecil. Mereka bahkan bersorak dan berlari. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Sekte Yin yang mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang menghentikan mereka? Mereka tampak tidak ramah. Merasakan perubahan pada tatapan dingin mereka, pria paruh baya dari klan Awan Putih juga mengubah ekspresinya. Dia buru-buru berkata, mengejutkan Cloud, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jangan main-main. Cepat pergi. Pak Man Ki, apa yang kukatakan itu benar. Anda benar-benar tidak bisa membawa orang luar ini ke sana. Tempat itu bukanlah harta karun. Sejak awal, tidak ada harta karun di sana. Anda tidak memilikinya, tapi Anda menghentikan kami dan tidak membiarkan kami pergi. Apakah kamu tidak bersalah atas sesuatu? Seseorang dari Sekte Yin yang mencibir. Pemuda bernama So King Cloud itu maju selangkah. Dia memandang orang-orang dari Sekte Yin yang dengan kemarahan di matanya. Lin Suan sangat terkejut dengan adegan ini. Karena orang-orang dari klan Awan Putih di sekitar mereka memandang mereka dengan ketakutan dan kewaspadaan. Namun, pemuda ini tidak memiliki semua itu. Hanya ada kemarahan di matanya. Tidak ada rasa takut atau kekhawatiran sama sekali. Ini aneh. Dia memfokuskan pandangannya pada gelabela pemuda itu. Pada saat berikutnya, kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Tujuh awan keberuntungan. Itu benar. Ada tujuh awan keberuntungan di antara gelabela pemuda itu. Dia memiliki dua awan keberuntungan lebih banyak daripada orang tua yang memiliki awan paling menguntungkan. Tujuh awan keberuntungan. Kekuatan pemuda ini seharusnya yang paling gagah berani. Kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam mengamati. Pemuda di depan, So King Cloud, berkata dengan dingin, Orang luar, saya peringatkan Anda. Tidak ada harta karun sama sekali. Tempat itu adalah kuburan leluhur klan awan putih yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat paling suci. Orang luar seperti Anda tidak punya hak untuk masuk. So King Cloud, jangan sombong. Melihat pemuda itu berani berbicara kepada orang luar sedemikian rupa. Ekspresi pria parubaya dan pria tua juga berubah. Mereka buru-buru menegurnya. Namun, So King Cloud berkata, Paman Ki, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Selama saya di sini, saya tidak akan mengizinkan mereka masuk. Anda tidak mengizinkan kami masuk. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghalangi jalan kami. Orang-orang dari Sekte Yin yang mencibir. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga menonjol. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Pergi dari hadapanku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Orang-orang dari Istana Raja Iblis mendengus dingin. Jika kamu terus berbicara omong kosong, kami tidak hanya akan membunuhmu, tapi kami juga akan menghancurkan klan awan putih. Orang-orang dari Istana Raja Iblis ini memiliki aura iblis yang mengerikan. Mereka sangat menakutkan. Mendengar ini, orang-orang dari klan awan putih sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka terus mundur. Tidak, jangan lakukan itu. Semuanya, tolong jangan lakukan itu. Tria parubaya dan orang tua di sekitarnya dengan cepat membunuh mereka. Kami pasti akan membawamu kesana. Tolong jangan lakukan apapun pada klan awan putih. Mengejutkan Cloud, mundurlah. Apakah kamu mencoba memberontak? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka lewat. Kecuali mereka melangkahi mayatku. Kamu ingin mati. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Seorang seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Surga mencibir. Dia menonjol. Sebelumnya, mereka sudah menyelidiki orang-orang ini. Selain kuat dan memiliki fisik yang kuat, orang-orang ini tidak memiliki keterampilan bela diri lainnya. Meskipun fisik orang-orang ini sangat kuat di mata orang luar, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Tanah Suci Sembilan Surga. Kau mendekati kematian. Mati. Murid dari Tanah Suci Sembilan Surga menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan kekosongan meledak. Telapak tangannya yang menakutkan meraih ke depan. Oh tidak, tolong hentikan. Pria parubaya dan pria tua itu berteriak dengan gila. Namun, mereka tidak dapat menghentikannya. Badai mengerikan ini saja sudah cukup untuk membuat mereka terus mundur. Mendesah. Wu Hua menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan cahaya kemasan serta rune muncul di langit, menutupi desa sekitarnya dan melindungi anak-anak, remaja putra, dan wanita. Ini mencegah mereka terpengaruh oleh energi. Jika tidak, tidak akan ada yang tersisa dari puncak gunung di bawah badai energi. 2486. Jing Yun meraung, tidak mengelak sama sekali. Dia juga melancarkan pukulan. Lin Suan jelas bisa merasakan tujuh awan keberuntungan di antara alis Jing Yun memancarkan cahaya cemerlang. Ledakan. Suara pelan terdengar, dan langit pecah. Beberapa retakan besar muncul dan menyebar ke segala arah. Sebuah kekuatan kekerasan melanda seluruh area. Untungnya, desa tersebut ditutupi oleh cahaya Buddha, yang mencegahnya dari kehancuran. Boom-boom-boom. Setelah serangan itu, Jing Yun mundur selangkah, sementara seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Surga mundur tiga langkah. Lengannya mati rasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Sekte Yin yang terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Bahkan orang-orang dari Suku Awan Putih pun terkejut. Jing Yun, hentikan. Pria parubaya dan para tetua masih berusaha membujuknya. Namun, mereka sudah bertengkar, bagaimana mereka bisa berhenti? Bahkan jika mereka ingin berhenti, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga tidak akan membiarkan mereka pergi. Benar saja, seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Surga mengertakkan gigi. Sialan, beraninya kamu menolak. Anda sedang mendekati kematian. Dia sangat marah. Dia tidak bisa menjatuhkan seseorang yang tidak memiliki keahlian khusus, dan bahkan terpaksa mundur. Hal ini membuatnya merasa malu. Saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bersumpah akan membunuh pemuda ini. Kamu orang luar yang tercelah, apa menurutmu aku takut padamu? Jing Yun meraung. Dia menghentakkan kakinya, dan retakan muncul di kehampaan di sekitarnya. Orang ini sangat kuat. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Lihatlah tujuh awan keberuntungan di antara kedua alisnya. Apakah itu sumber kekuatannya? Banyak orang berdiskusi. Mendengar ini, mata seniman bela diri dari tanah suci Sembilan Surga berbinar. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya pedang melesat ke arah alis Jing Yun. Ledakan. Jing Yun meraung, dan tujuh awan keberuntungan di tubuhnya bersinar terang. Dia mengayunkan tinjunya dan bertarung melawan cahaya pedang. Retakan muncul di kehampaan, dan orang-orang di sekitarnya terkejut. Murid dari Tanah Suci Sembilan Surga juga sangat kuat. Dia tampak seperti seorang seniman bela diri yang jenius. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya dan bergerak bebas. Keduanya bertukar 30 pukulan. Dia mengambil kesempatan dan muncul di belakang Jing Yun. Pedang ki yang menakutkan menebas Jing Yun. Jika pedang ini bisa mengenai sasarannya, ia pasti mampu membelah seseorang menjadi dua. Dan dari kelihatannya, Jing Yun pasti tidak akan bisa mengelak. Benar saja, pedangnya mengenai. Melihat ini, orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga tersenyum. Sekte Yin Yang dan Istana Penghancur Ilusi juga menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka membeku saat mereka berteriak. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Murid dari Tanah Suci Sembilan Surga yang telah menyerang Lin Fan juga sama terkejutnya. Itu karena dia mengetahui bahwa pedangnya benar-benar mengenai sasarannya. Namun, pinggang pihak lain tiba-tiba berubah menjadi kabut putih. Seolah-olah dia telah berubah menjadi udara. Oleh karena itu, serangan pedangnya hanya mengenai sebagian kabut. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kultifator itu tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Pada saat ini, Jing Yun menoleh, dan tinju menakutkan mendarat di tubuh lawannya. Dengan suara keras, seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Surga terlempar. Dentang Dia menabrak cahaya Buddha di sekitarnya dan jatuh ke tanah, muntah darah. Dikalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Wajah orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga berubah menjadi jelek. Lin Xuan dan Wu Hua juga mengerutkan alis mereka. Orang ini sungguh aneh. Benar saja, Jing Yun bisa berubah menjadi awan seperti anggota suku awan putih lainnya. Selain itu, ini adalah transformasi parsial. Jing Yun sangat kuat. Melihat kekuatannya, sepertinya dia lebih kuat dari yang maha kuasa biasa. Awalnya, mereka mengira suku awan putih tidak memiliki ahli. Mereka tidak menyangka akan muncul pemuda sekuat itu. Tampaknya suku awan putih memang aneh. Lin Xuan dan Wu Hua saling berbisik. Yang lain juga kaget. Pada saat ini, semua seniman bela diri dan ahli saling menatap dengan mata setajam kilat. Kekuatan Jing Yun melampaui ekspektasi mereka. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu ingin pergi, kamu harus melangkahi mayatku. Jika tidak, sebaiknya Anda tersesat. Jing Yun berteriak dengan dingin. Mendengar ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Orang suci sembilan surga mendengus dingin. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia mengambil langkah maju dan sejumlah besar energi melonjak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan menyebar ke segala arah. Ekspresi Jing Yun juga sangat serius karena dia merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya. Seolah-olah itu akan mencabik-cabiknya. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu kuat. Satu langkah saja sudah cukup untuk menciptakan aura yang begitu menakutkan. Jing Yun tidak berani gegabuh. Dia berteriak dengan marah dan tubuhnya berubah menjadi kabut putih untuk menghindari energi. Di sisi lain, tubuhnya terbentuk kembali. Membunuh. Jing Yun meraung marah dan menyerang lagi. Dia mengayunkan tinjunya, dan seolah-olah ada gunung yang turun dari langit. Seluruh puncak gunung bergetar. Namun, Santo Sembilan Surga sangatlah kuat. Dia menghindari serangan itu dengan cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat. Di saat yang sama, sebuah istana muncul di atas kepalanya dan turun dari langit. Itu menyelimuti Jing Yun dalam sekejap. Istana abadi bersinar cemerlang dan memancarkan puluhan ribu sinar cahaya, menutup seluruh kekosongan. Tubuh Jing Yun juga tidak bisa bergerak. Ledakan. Jing Yun meraung marah dan berubah menjadi awan lagi, mencoba melarikan diri. Namun, dia tidak berhasil kali ini. Area yang diselimuti oleh istana abadi telah sepenuhnya menutup kekosongan, sehingga mustahil bagi Jing Yun untuk melarikan diri. Jing Yun tidak punya tempat untuk bersembunyi saat istana abadi turun. Melihat pemandangan ini, pria parubaya dan para tetua buru-buru berteriak, Tolong hentikan. Tolong jangan bunuh dia. Kami akan mengantarmu ke sana. Hah. Orang suci sembilan surga mendengus dingin, dan istana abadi berhenti di udara. Kabut putih di bawah mengembun dan berubah menjadi wajah Jing Yun lagi. Saat ini, wajahnya pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Cepat minta maaf, Jing Yun. Akui kesalahanmu dan mundur. Kalau tidak, kamu akan mati. Pria parubaya itu meraung dengan marah. Anak-anak kecil di rumah juga merasa gugup. Kakak Jing Yun, cepat kembali. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu harus mengalahkanku. Apakah kamu belum tersesat? Orang suci sembilan surga mencibir. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak bergerak sama sekali. Itu hanya satu istana abadi yang turun, dan Jing Yun sudah tidak mampu menolaknya. Beraninya orang seperti Jing Yun berbicara besar di depannya. Lelucon yang luar biasa. Kamu bisa mencobanya apakah aku kalah atau tidak. Apakah kamu benar-benar berpikir istana abadimu bisa membunuhku? Jing Yun berkata dengan dingin. Dia menyeka darah di sudut mulutnya dengan ibu jarinya dan mengoleskannya di antara kedua alisnya. Berdengung. Tujuh awan keberuntungan diselimuti darah, dan cahaya darah tak berujung memancar darinya. Suara mendesing. Tujuh awan keberuntungan berwarna darah muncul di sekelilingnya dan menyelimutinya. Tujuh awan darah jahat. Kamu telah mengembangkan hal seperti itu. Pria parubaya itu terkejut. Para tetua juga berseru kaget. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka jelas tidak menyangka Jing Yun memiliki metode seperti itu. 2487. Hah? Jing Yun mengabaikannya. Saat ini, dia meraung dengan marah. Dia membuka telapak tangannya dan mengangkat istana abadi yang jatuh. Hah? Kekuatannya meningkat lagi. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan yak hitam besar dari istana Raja Iblis mengerutkan kening. Mata Lin Suan dan Wu Hua juga bersinar. Menarik. Ini seharusnya menjadi semacam kekuatan super garis darah. Bisik Lin Suan pada dirinya sendiri. Wajah sembilan orang suci cakrawala menjadi gelap. Tampaknya jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan tahu betapa kuatnya saya. Dia marah. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Suara mendesing. Aliran cahaya menembus kehampaan seperti komet dan terbang ke depan. Kekosongan itu hancur dalam sekejap. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Serangan ini ditujukan ke dahi Jingyun. Jingyun tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Tujuh awan darah di sekelilingnya berputar cepat, memancarkan cahaya merah darah yang tak ada habisnya dan membentuk layar cahaya. Dentang. 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 Layar lampu berwarna merah darah bergetar seperti gelombang. Lapisan cahaya pertama hancur, lalu lapisan kedua. Namun, lapisan cahaya ketiga mampu memblokir serangan mengejutkan ini. Adegan ini mengejutkan sembilan orang suci cakrawala, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih tajam. Telapak Tangan Ilahi Sembilan Cakrawala Pada saat ini, sembilan orang suci cakrawala akhirnya menunjukkan kekuatan super yang hebat. Di langit, sembilan telapak tangan dewa besar turun dari langit seperti telapak tangan raksasa. Langit dan bumi runtuh. Telapak tangan turun dan menyelimuti Jingyun. Awan merah darah di sekitar Jingyun berputar lagi. Telapak tangan ke-6 dari telapak tangan Ilahi Sembilan Cakrawala telah menghancurkan tujuh awan darah. Telapak tangan ke-7 langsung menyelimuti Jingyun. Telapak tangan ini hendak menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Wajah Jingyun pucat. Dia tidak menyangka teknik telapak tangan lawannya begitu kuat. Klan awan putih bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat kritis ini, Lin Xuan mulai bergerak. Dia menjentikan jarinya dan gelombang pedang terbang keluar. Berdengung. Gelombang pedang ini menghantam telapak tangan ke-7, menyebabkannya berhenti di langit. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok Jingyun melintas, dan dia mundur. Sial, siapa itu? Beraninya kamu menghentikan orang suci kami. Orang-orang dari Tanah Suci 9 surga meraum dengan marah. Orang Suci 9 Cakrawala menoleh dan menatap Lin Xuan. Apa artinya ini? Dia sudah tersesat, jadi tidak perlu membunuhnya. Dia mungkin akan membawa kita ke sana. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Ada alasan lain mengapa dia menyelamatkan pemuda itu. Dia takut klan awan putih akan bereaksi keras jika pemuda itu terbunuh. Hal ini akan sangat merugikan mereka. Itu sebabnya dia mengambil tindakan. Sejak kapan giliranmu memberitahuku apa yang harus kulakukan? Orang Suci 9 Cakrawala tampak tidak senang. Lin Xuan mencibir. Apakah begitu? Ingatanmu sangat buruk. Beberapa hari yang lalu, saya memerintahkan Anda untuk pergi ke timur dan barat. Saat itu, bukankah kamu juga mendengarkan dengan patuh? Sekarang, kenapa kamu berpura-pura di depanku? Anda. Orang Suci Cakrawala ke-9 sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Beberapa hari yang lalu, untuk mematahkan formasi 8 trigram, dia memang sangat tidak senang dengan perintah pihak lain. Namun saat itu, demi harta karun itu, dia hanya bisa bertahan. Siapa sangka pihak lain akan mengungkit masalah lama lagi? Dia sangat marah sampai giginya gatal. Dia bahkan ingin menyerang Lin Xuan. Tapi saat ini, Jing Yun menghela nafas. Baiklah, kamu menang. Anda bisa pergi ke harta karun itu. Mendengar ini, 9 orang Suci Cakrawala menghentikan langkahnya dan tidak menyerang lagi. Senyuman muncul di wajah Lin Xuan. Baiklah, kalau begitu, pimpinlah. Semuanya, tolong ikuti saya. Tria parubaya itu menghela nafas. Dia dan beberapa tetua lainnya memimpin. Jing Yun juga mengikuti. Kelompok itu meninggalkan gunung dan menuju ke kejauhan. Setelah sekitar tujuh atau delapan gunung, mereka akhirnya sampai di sebuah lembah. Lembah itu sunyi dan subur, tetapi tidak ada binatang, apalagi binatang atau manusia. Saat ini, ada sebuah altar di selatan lembah. Meski sudah tua, namun sangat bersih. Orang-orang klan awan putih pasti sering datang ke sini untuk membersihkan. Jadi disinilah harta karun itu disembunyikan. Orang-orang dari Tanah Suci 9 Cakrawala bertanya. Orang-orang dari Sekte Yin yang juga melihat sekeliling. Saat ini, semua orang mulai mencari di seluruh lembah, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Semuanya, ikuti aku. Tria parubaya itu tidak berkata apa-apa dan memimpin jalan. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan altar. Lin Suan dan yang lainnya melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa altar itu sudah sangat tua. Ada tanda misterius di atasnya yang tampak seperti kabut dan awan. Itu sangat meriah. Tria parubaya dan yang lainnya berlutut di tanah dan bersujud ke altar. Ketika mereka bersujud delapan kali, altar bersinar terang. Awan di atasnya tampak hidup dan terus bergerak. Di belakang altar, terdengar suara gemuruh. Di dalamnya ada tempat harta karun itu disembunyikan. Melihat pintu yang perlahan terbuka, pria parubaya dan yang lainnya berdiri dan menunjuk ke depan. Lin Suan, Wu Hua, sembilan orang Suci Cakrawala, dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka melihat ke depan. Mereka tidak masuk, tetapi menggunakan jiwa mereka untuk memeriksanya. Namun, sepertinya ada kekuatan misterius di balik pintu yang menghalangi jiwa mereka untuk masuk. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi dan hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Bagian dalamnya gelap dan tampak sangat tua. Dia tidak bisa melihat bahaya apapun untuk saat ini. Kami tidak mengenal tempat ini, jadi kalian yang memimpin. Kata sembilan orang Suci Cakrawala dengan dingin. Dia juga takut pihak lain akan mempermainkannya, jadi dia ingin pria parubaya dan yang lainnya masuk terlebih dahulu dan memimpin. Dengan begitu, mereka bisa menangkap pihak lain jika ada bahaya. Oke, pria parubaya itu tidak menolak. Adegan ini membuat Lin Suan, sembilan orang Suci Cakrawala, dan yang lainnya menghela nafas lega. Sepertinya itu bukan jebakan. Saat ini, Jing Yun berkata, Pak Man Ki, biarkan aku pergi. Anda, banyak orang memandang Jing Yun dan mengerutkan kening. Orang itu telah mencoba menghentikan mereka sebelumnya, dan dia bahkan menyerang mereka. Kenapa dia begitu baik sekarang? Mereka merasa tidak nyaman. Tidak bisa, kamu harus mengalah pada pria parubaya dan orang-orang tua ini. Jing Yun dan aku akan masuk. Para tetua sudah tua dan tidak cocok untuk bergerak. Pria parubaya itu menghela nafas. Baiklah. Mendengar ini, sembilan orang Suci Cakrawala dan yang lainnya mengangguk. Lin Suan dan Wuwa berdiri di samping dan tidak menolak. Kemudian, pria parubaya dan Jing Yun memimpin dan berjalan menuju pintu. Setelah mereka berdua masuk, sembilan orang Suci Cakrawala dan yang lainnya pindah. Tubuh Lin Suan dan Wuwa juga bersinar. Keduanya mengikuti. Ketika mereka berada lebih dari 10 meter, pintu di belakang mereka mengeluarkan suara gemuruh dan segera menutup. Cahaya redup juga menghilang dalam sekejap, dan lorong menjadi gelap. Namun, ini bukan masalah bagi Lin Suan dan yang lainnya. Tubuh mereka bersinar terang, dan lorong itu langsung menyala. Semuanya, tolong ikuti aku. Pria parubaya memimpin, dan Jing Yun juga berjalan di depan. Keduanya tidak lambat, tetapi dengan kekuatan Lin Suan dan yang lainnya, mereka dengan mudah mengikutinya. 2488 Perlahan-lahan, mereka berdua mulai berjalan ke sisi lorong. Mereka tidak menjelaskan apapun. Lin Suan dan yang lainnya tidak keberatan. Setelah beberapa putaran, Jing Yun dan pria parubaya itu tiba-tiba membanting telapak tangan mereka ke dinding. Ledakan, ledakan, ledakan. Tembok kuno itu bergemuruh dan ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Brengsek, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ini, orang-orang dari Sekte Yin yang meraung. Ekspresi orang lain juga berubah. Beraninya kamu mempermainkanku di depanku. Sembilan orang suci cakrawala dan yak hitam juga meraung. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, mereka terkejut. Karena retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding di kedua sisi. Kabut hitam menyebar dari celah-celah itu. Kabutnya sangat cepat dan sepertinya tidak ada habisnya. Itu dimuntahkan dari celah dan langsung menutupi seluruh bagian. Orang luar yang tercelah. Beraninya kamu menginginkan harta karun klan awan putih. Sekarang, mati. Tawa sinis datang dari depan. Itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Anda sedang mendekati kematian. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Cakrawala dan Sekte Yin yang meraung. Di antara mereka, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Cakrawala menyerbu ke depan. Suara mendesing. Cahaya pedang yang tajam menyala dan menembus kehampaan. Namun, hal itu terhalang oleh kabut hitam. Dua seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Cakrawala dikirim terbang. Darah di tubuh mereka mendidih. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Yin yang juga diblokir. Mereka memandang kabut hitam di depan mereka dengan kaget. Itu karena kabut hitam mengeluarkan suara gemericik. Kepala dan wajah mengerikan muncul dari kabut hitam. Bahkan ada cakar, sisik, dan ekor. Binatang iblis. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening. Namun, orang-orang dari Istana Kekaisaran V mencibir. Mereka semua memiliki garis keturunan binatang yang bermutasi. Mereka lah yang paling tidak takut pada binatang iblis. Enyahlah. Yak hitam itu berteriak dengan dingin. Suaranya seperti guntur, meneru ke segala arah. Suaranya mengandung kekuatan garis keturunannya. Raja V biasa akan berlutut di tanah ketika mereka merasakan kekuatan garis keturunannya. Namun, kali ini, kekuatan garis keturunannya telah kehilangan pengaruhnya. Monster di kabut hitam tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, mereka mengaum dan menyerang. Dalam sekejap, Lin Suan dan yang lainnya dikepung. Ah. Cerita menyedihkan terdengar saat banyak dari Tanah Suci Sembilan Surga, Istana Penghancur Ilusi, dan para penggarap Sekte Yin yang digigit, merobek potongan besar daging dan darah. Darah mewarnai tanah menjadi merah saat mereka mundur dengan panik. Brengsek. Serangan demi serangan menebas kabut hitam dan monster. Namun kabut hitam sama dengan awan putih. Itu tersebar dengan satu tebasan, dan setelah tersebar, itu bisa menyatu kembali. Dapat dikatakan bahwa pedang dan pedang biasa tidak dapat melukai mereka sama sekali. Sebaliknya, kabut hitam semakin banyak keluar dari celah tersebut. Sial, monster macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Sekte Yin yang merasa ngeri. Mereka terus mundur sambil mengusir lampu pertahanan. Bang, 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 bang. Monster-monster ini menabrak penghalang pertahanan, membuat suara-suara yang menggemparkan bumi. Pertahanan cahayanya sangat kuat, tetapi seiring dengan semakin banyaknya monster yang muncul, para murid secara bertahap tidak dapat bertahan. Enyah. Pada saat itu, orang suci dari Sembilan Surga meraung. Istana Surgawi di tubuhnya melonjak dan melayang di langit. Sinar cahaya melengkung menyinari dan menutupi orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga. Di pihak Sekte Yin Yang, mereka bekerja sama untuk mengusir Yin dan Yang Qi. Diagram Yin yang melayang di atas kepala mereka, memblokir semua serangan. Orang-orang Istana Ilusi mengeluarkan gulungan gambar yang membungkus mereka ke segala arah, untuk sementara menghalangi kabut hitam. Yak Hitam dan Qi Iblis lainnya melonjak ke langit untuk melawan. Wu Hua melantunkan Amitabha, dan cahaya Buddha berkedip-kedip. Itu memiliki efek pengekangan alami pada monster-monster ini. Monster-monster ini mundur seperti air pasang. Mereka tidak menyerang Wu Hua. Sebaliknya, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Lin Suan. Berdengung. Bidang pedang naga Lin Suan muncul dan memblokir monster-monster ini. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Ladang pedang naga mengeluarkan pedang Qi dan menebas ke depan. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Sekte Yin yang mencibir. Itu tidak ada gunanya. Serangan-serangan itu tidak melukai mereka sama sekali. Tapi begitu dia mengatakan itu, mereka tercengang. Karena monster hitam yang terkena pedang Qi berteriak kesakitan. Tampaknya mereka sangat menderita. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana pedang Qi miliknya bisa melukai lawannya? Orang-orang ini tercengang. Mereka juga mengusir cahaya pedang dan cahaya pedang, tapi itu tidak berguna. Sial! Ilmu pedang macam apa yang digunakan anak ini? Orang Suci Sembilan Surga dan Yak Hitam juga mengerutkan kening. Mereka selalu merasa bahwa ilmu pedang Lin Suan sangat aneh. Tampaknya jauh lebih ganas daripada pedang Qi biasa. Kekuatan serangan itu membuat mereka merasa khawatir. Mereka tidak menyangka hal itu akan memberikan efek pengekangan pada monster hitam. Saudara Wu Hua, ayo pergi. Setelah membunuh monster-monster itu, Lin Suan berkata kepada Wu Hua sambil tersenyum. Wu Hua mengangguk. Cahaya Buddha di tubuhnya bersinar terang. Keduanya melangkah maju. Kemana pun mereka lewat, monster hitam itu mundur seperti banjir. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Cepat dan ikuti. Melihat pemandangan ini, orang suci Sembilan Surga, Yak Hitam, orang-orang dari Sekte Yin Yang, dan Istana Ilusi semuanya maju ke depan, ingin mencari tumpangan. Tapi begitu mereka bergerak, monster hitam di langit menyerbu, dan kabut hitam menyelimuti mereka. Suara tabrakan yang dahsyat terdengar, dan raungan kemarahan terdengar. Sialan, tersesat. Orang-orang ini semuanya gila. Terutama orang suci Sembilan Surga dan Yak Hitam, mereka bahkan menggunakan keahlian khusus mereka untuk membunuh ke segala arah. Mereka takut harta karun itu akan diambil oleh Lin Suan dan Wu Hua. Mendengar teriakan di belakang mereka, Lin Suan dan Wu Hua tersenyum. Tampaknya kabut hitam seharusnya mampu menghentikan orang-orang di belakang untuk sementara waktu. Dalam hal ini, mereka tidak akan bersikap sopan. Keduanya mau tidak mau mempercepat. Cahaya Buddha Wu Hua bersinar terang, menghalangi semua kabut hitam. Pedangki Lin Suan seperti naga. Pedangki yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan monster hitam manapun yang berani mendekat akan langsung dibunuh. Berdengung. Setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba dua sosok muncul di depan mereka. Melihat kedua orang ini, Lin Suan mendengus dingin. Wu Hua juga mengerutkan kening. Karena kedua orang ini adalah pria parubaya dan Jing Yun yang membawa mereka masuk. Keduanya kaget melihat Lin Suan dan Wu Hua. Sialan, tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa lolos dari kejaran binatang zombie? Mereka terlalu terkejut karena tidak menyangka kedua orang ini bisa melewati kabut hitam dengan mudah. Lin Suan berkata dengan dingin, memang ada yang salah dengan kalian berdua. Dia menghunus dua pedang air, menyelimuti bagian depan. Laut melonjak dan berubah menjadi dua sangkar yang menyelimuti keduanya. Suara mendesing. Lin Suan dan Wu Hua melangkah maju. Kali ini, mereka tidak akan berhati lembut. Mereka akan menyiksa kedua orang ini dengan baik. Mereka sekarang bertanya-tanya apakah ini adalah harta karun. 2.489 Dua keramba laut mengelilingi mereka, dan air laut di sekitarnya melonjak. Jing Yun dan pria parubaya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun, keduanya tidak takut. Sebaliknya, mereka mencibir. Hehehe, hahaha. Orang luar yang bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan kami? Sudut mulut mereka melengkung membentuk senyuman setan. Melihat adegan ini, Lin Suan dan Wu Hua berhenti dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kenapa ekspresi mereka begitu aneh? Tiba-tiba terdengar suara retakan, dan kedua keramba laut tersebut terkoyak. Dua tangan hitam besar muncul dari celah di dinding. Dalam sekejap, mereka merobek pedang air itu. Orang luar yang bodoh, kamu masih menginginkan harta kami. Sekarang, matilah dengan patuh untukku. Keduanya berteriak dengan dingin. Kabut hitam menyelimuti Jing Yun dan pria parubaya itu. Berdengung. Di dalam kabut hitam, sepasang mata terbuka dengan cahaya iblis. Dua kabut hitam berbentuk manusia muncul di depan Lin Suan dan Wu Hua. Membunuh. Kabut hitam berbentuk manusia yang dibentuk oleh Jing Yun menyerang Lin Suan, sementara pria parubaya menyerang Wu Hua. Huh. Wu Hua mendengus dingin, dan cahaya Buddha di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Bahkan ada tanda yang berkedip di sekelilingnya. Mereka berubah menjadi rune misterius satu demi satu dan meledak ke depan. Bang. Pria parubaya itu meraung, tapi dia tidak setakut monster hitam sebelumnya. Dia mampu melawan. Adegan ini membuat Wu Hua semakin terkejut. Suara mendesing. Lin Suan melambaikan pedang naga besar Ki, dan seberkas cahaya pedang menebas kabut hitam di depannya. Sebelum dia mendekat, Jing Yun menjerit kesakitan. Ada beberapa bekas luka pedang di tubuhnya. Namun tak lama kemudian, kabut di tubuhnya menyelimuti bekas pedang tersebut. Jing Yun bergegas lagi. Kekuatan Jing Yun tidak kuat, dan dia dengan mudah ditekan oleh orang suci cakrawala ke-9 bahkan setelah menggunakan jurus pamungkasnya, tujuh awan darah iblis. Namun kini, setelah diselimuti kabut hitam dan berubah menjadi kabut berbentuk manusia, kekuatannya melonjak. Kekuatannya saat ini mungkin tidak lebih lemah dari para orang suci. Terlebih lagi, dia sangat aneh. Dia bisa berubah menjadi kabut dan menghindari serangan kuat. Dia bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada para orang suci. Jika orang suci biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti akan pusing. Namun, Lin Suan masih baik-baik saja. Roh pedang naga agung miliknya dapat menghancurkan segalanya, jadi meskipun pihak lain bisa berubah menjadi kabut, dia tidak akan bisa menghindari serangannya. Garis-garis pedang ki merobek kehampaan dan berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang, menyelimuti Jing Yun. Tubuh Jing Yun berubah menjadi kabut dan mengelak ke segala arah. Namun, tempat-tempat yang tersapu oleh pedang ki masih mengeluarkan asap putih dan jeritan yang menyedihkan. Oleh karena itu, setelah serangan ini, sosok daois Jing Yun menyusut. Mengaum. Membunuh. Ini benar-benar membuatnya marah. Dengan raungan yang keras, gas hitam yang memenuhi langit melonjak. Sembilan lubang hitam muncul di sampingnya, menghalangi cahaya pedang yang memenuhi langit. Di saat yang sama, dia menyerang lagi. Pertarungan hebat antara keduanya mengguncang langit dan bumi, momentumnya sangat menakutkan. Di sisi lain, pertarungan antara No Flower dan Pria Parubaya juga berlangsung sengit. Uhua memiliki kesaktian Buddha yang besar dan garis keturunan yang misterius. Oleh karena itu, penindasannya terhadap hal-hal gelap tersebut sangat kuat. Untuk sesaat, Pria Parubaya itu tertekan. Amitabha. Sembilan Rune Buddha muncul di langit, berputar tanpa henti dan memancarkan cahaya kemasan. Itu seperti sembilan matahari yang melesat ke depan. Pria Parubaya itu terus mundur. Di sisi lain, Jing Yun juga dikirim terbang lagi oleh Lin Xuan. Keduanya mundur ke kejauhan, mengaum tanpa henti seperti binatang gila. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari belakang. Ternyata orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Istana Kekaisaran Iblis yang terjebak oleh Kabut Hitam telah bergegas mendekat. Meskipun Kabut Hitam itu aneh, ada pembangkit tenaga listrik terkemuka seperti Sembilan Surga Suci dan Yak Hitam. Selain itu, para seniman bela diri dari tempat suci ini tidak lemah. Mereka bekerja sama dan memaksa Kabut Surut. Namun, mereka juga terluka parah. Selain biksu Sembilan Surga dan Yak Hitam, yang lainnya sedikit banyak terluka. Ketika mereka melihat Lin Xuan dan No Flower diblokir dan tidak maju, mereka semua menghela nafas lega. Hebat, sepertinya mereka belum mendapatkan harta karun itu. Namun, ketika mereka melihat dua kabut berbentuk manusia, mereka mengerutkan kening. Apa saja kah itu? Mereka secara alami bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari kabut berbentuk manusia ini. Sialan, tempat ini terlalu aneh. Bahkan ada monster berbentuk manusia. Mengisi daya. Orang suci Sembilan Surga mendengus dingin. Yak Hitam juga memimpin orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis untuk menyerang. Tak satupun dari mereka memperhatikan Lin Xuan dan Wu Hua. Sebaliknya, mereka bergegas ke depan. Di depan, Jing Yun dan pria parubaya itu meraung. Kabut di sekitar mereka melayang membentuk cahaya hitam yang memenuhi langit. Kepulan, kepulan, kepulan. Orang suci Sembilan Surga dan Yak Hitam sebenarnya diblokir. Adegan ini membuat semua seniman bela diri di sekitarnya berteriak. Pihak lain memiliki kekuatan tempur pada tingkat fisik. Mata mereka hampir keluar. Wajah Orang Suci Sembilan Surga dan Yak Hitam itu muram. Sekarang mereka akhirnya tahu mengapalin Xuan dan No Flower tidak menerobos dan pergi. Orang luar terkutuk, pergilah ke neraka untukku. Jing Yun dan pria parubaya tidak menyerang lagi. Telapak tangan mereka membentuk segel, dan cahaya merah di mata mereka menjadi semakin intens. Ledakan. Tubuh mereka tiba-tiba meledak, membentuk kabut hitam tak terbatas. Retakan muncul lagi di dinding sekitarnya. Kabut hitam memenuhi langit, menyelimuti Lin Xuan dan yang lainnya lagi. Dan kali ini lebih aneh lagi. Bukan hanya kabut hitam saja, tapi membentuk sebuah susunan. Rasakan Korsol Arrai. Suara dingin terdengar, susunannya diaktifkan, dan energi mengerikan menyerang semua orang. Enyah. Raungan keras terdengar satu demi satu, dan ledakan energi mengguncang langit dan bumi. Susunan ini terlalu misterius. Meskipun mereka masih berada di dalam lorong, mereka sepertinya berada di dunia lain dalam barisan saat ini. Kemanapun mereka pergi atau bagaimana mereka menerobos, mereka tidak dapat pergi. Mereka bahkan merasa vitalitas dalam tubuh mereka terkikis sedikit demi sedikit. Cahaya Buddha di tubuh No Flower bersinar, menakuti semua kabut hitam, menciptakan ruang hampa di sekelilingnya. Saat dia berjalan, kabut hitam di sekelilingnya menyebar seperti air pasang, tapi tidak ada gunanya. Dia tidak bisa mengenali arah sama sekali. Dia hanya bisa berjalan di dalam barisan dan tidak bisa menerobosnya. Melihat adegan ini, Lin Suan berkata, Saudara tanpa bunga, mari kita bekerja sama. Kamu membubarkan kabut hitam. Saya akan memecahkan susunannya dan mencari jalan keluar. Berdengung. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya keemasan. Dia membuka mata dewa rahasia surgawi, dan tanda misterius muncul. Suara mendesing. Dalam kehampaan di atas kepala mereka, sepasang mata emas muncul. Meskipun sangat samar dan kabur, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada dewa yang memandang rendah mereka. Begitu mata emas itu muncul, kabut hitam bergetar hebat dan hampir menghilang. Para prajurit juga merasakan hawa dingin di hati mereka, dan rambut mereka berdiri tegak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka merasa seperti sedang diintip? Yak hitam dan orang suci Cakrawala ke-9 juga mengerutkan kening. Mata mereka seperti pelangi, menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, tubuh mereka gemetar karena melihat mata emas ilusi di atas mereka. Itu dingin dan tanpa emosi, seperti mata dewa. Apa ini tadi? Kekuatan ilahi siapakah itu? Atau awalnya sama dengan kabut hitam? Apakah itu digunakan oleh klan awan putih untuk menghadapi mereka? 2.490 Mereka tidak mengetahuinya, namun istana sembilan orang suci Cakrawala bersinar lebih terang. Pola setan misterius muncul di tubuh yak hitam itu. Menghadapi mata emas yang tidak diketahui, mereka tidak berani gegabuh. Mata emas secara alami dibentuk oleh Lin Suan. Hantu mata ilahi rahasia surgawi muncul di langit dan mengamati di bawah. Setelah beberapa saat, Lin Suan tersenyum. Menemukannya. Saudara Huhua, ayo pergi. Selanjutnya, Lin Suan mulai memandu jalan, dan Huhua bertanggung jawab untuk menghilangkan kabut hitam. Akhirnya, keduanya meninggalkan Kors Sol Arrai. Keduanya pergi, ikuti mereka dan segera keluar. Di belakang mereka, suara sembilan orang suci Cakrawala dan yang lainnya datang, dengan kecemasan dan kegembiraan. Sembilan orang suci Cakrawala dan yak hitam memimpin, mengikuti jalan keluar Lin Suan dan Huhua. Saat mereka hendak keluar, Lin Suan dan Huhua, yang berada di depan mereka, berhenti dan berbalik. Huh, kembali, Lin Suan mendengus, dan Dragon Swatfield berubah menjadi naga biru, menabrak ke depan. Huhua juga menembakkan beberapa sinar cahaya Buddha, membentuk telapak tangan Buddha emas. Bang! Menghadapi dua serangan mengejutkan itu, yak hitam dan sembilan orang suci Cakrawala mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Setelah dua serangan tersebut, sembilan orang suci Cakrawala dan yak hitam dipaksa mundur, dan pada saat ini, kabut hitam di sekitarnya kembali menyelimuti mereka. Jalur aslinya menghilang. Brengsek! Ah, brengsek! Raungan gila sembilan orang suci Cakrawala datang dari kabut hitam. Sialan manusia, jangan biarkan kami menangkapmu, atau aku akan membunuhmu. Yak hitam itu meraung dengan ganas. Orang suci sembilan Cakrawala penuh dengan niat membunuh. Lin Suan, Huhua, aku akan mengingat kalian berdua. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuh kalian berdua. Raungan gila terdengar, tapi Lin Suan dan Huhua hanya mencipir. Mereka tidak akan memperhatikan ancaman seperti ini. Ayo pergi, kata Lin Suan. Sosok mereka berkedip-kedip saat mereka berjalan maju. Sepanjang jalan, mereka tidak menemui kabut hitam lagi, juga tidak diserang oleh barisan. Tapi mereka tidak menemukan harta karun apapun. Aura dingin di sekitar mereka menjadi semakin berat, seolah-olah mereka berdua telah jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Pada akhirnya, keduanya mengerutkan kening. Tempat macam apa ini? Apakah ada harta karun? Untungnya, setelah berjalan selama setengah dupa, sesuatu yang lain akhirnya muncul di depan mereka. Ada juga altar kuno di depan mereka, mirip dengan yang ada di luar. Hanya saja skalanya sedikit lebih kecil. Sebuah kuali ditempatkan di atas altar kuno. Itu adalah kuali perunggu dengan ukiran rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Melihat kuali perunggu ini, Lin Suan dan Huhua berhenti lagi. Mata mereka berkilat saat mereka saling melirik. Sejujurnya, dua bahaya sebelumnya disebabkan oleh kuali perunggu. Kali ini termasuk memasuki ruang misterius. Mereka tidak menyangka akan menemukan kuali perunggu di sini. Mungkinkah harta karun yang disebutkan oleh klan awan putih adalah kuali perunggu ini? Sejujurnya, mereka tidak terlalu ingin menyentuh kuali perunggu itu. Karena dua kali terakhir, mereka merasa aneh sekali. Namun, mereka masih sangat penasaran. Mereka juga ingin tahu apa yang ada di dalam kuali perunggu itu. Apakah memang ada harta karun di dalamnya? Saudara Lin, saya akan menggunakan cahaya Buddha untuk menekannya terlebih dahulu. Lalu, Wu Hua membuat segel tangan. Sembilan rune Buddha muncul di kehampaan dan melayang ke depan, berputar di sekitar kuali perunggu. Jiwa Lin Suan bergegas maju dan menyelidiki ke dalam kuali. Di saat yang sama, Wu Hua juga menggunakan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa mereka masuk ke dalam kuali perunggu di depan mereka. Namun, begitu mereka masuk, ekspresi mereka berubah, dan mereka segera menarik kekuatan jiwa mereka. Ini karena suara yang sangat tajam datang dari kuali perunggu. Kedengarannya seperti suara wanita, sangat menyedihkan dan tajam. Ceritan ini hampir menghancurkan jiwa Lin Suan dan Wu Hua. Wajah Lin Suan pucat saat dia menarik kekuatan jiwanya. Di sisi lain, ekspresi Wu Hua terlihat serius. Apa yang ada di dalamnya? Untungnya, mereka tidak dapat menggunakan sembilan rune Buddha untuk menekannya. Jika tidak, jiwa mereka akan terluka parah saat suara tajam itu dikeluarkan. Coba saya lihat monster macam apa yang ada di dalamnya. Wajah Lin Suan juga dingin. Dia membuka mata dewa rahasia surgawi dan membuat segel tangan. Sepasang mata emas kabur muncul di atasnya. Dia tidak menggunakannya sebelumnya karena menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak mau menggunakannya. Namun, dia tidak peduli sekarang. Sepasang mata emas muncul di kehampaan, menunduk seperti mata dewa. Hmm. Akhirnya, Lin Suan melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kuali perunggu. Namun, dia tercengang. Lalu, mata emas di langit menghilang. Apa yang saudara Lin lihat? Wu Hua juga bingung. Ada dua kuali kecil di dalam kuali perunggu. Mereka disegel dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, itu seharusnya adalah harta karun yang disebutkan oleh klan awan putih. Ada dua kuali kecil, satu untuk kita masing-masing. Namun, suara tajam apa itu? Wu Hua semakin bingung. Lin Suan tiba. Itu adalah wajah manusia. Tepatnya, itu adalah wajah manusia yang diukir dengan tanda. Ia membungkus dua kuali kecil di bawah kuali perunggu. Jika kita ingin memasukkan kuali kecil ke dalamnya, kita harus menghadapi suara yang tajam itu. Saudara Lin, bagaimana menurut Anda? Lin Suan berkata dengan suara rendah. Tidak banyak waktu. Sembilan orang suci cakrawala dan yak hitam harus mampu menembus susunannya. Oleh karena itu, kita harus segera mengakhirinya. Aku mampu menahan suara tajam itu, tapi meskipun aku mampu melawannya, aku tidak mampu melindungi jiwaku dari dampaknya. Ketika saatnya tiba, kedua belah pihak akan menderita. Mendengar ini, Wu Hua tersenyum. Saudara Lin, kamu tidak perlu khawatir. Aku punya harta untuk melindungi jiwamu. Dengan itu, dia membalik tangannya dan mengeluarkan manik Buddha. Maniknya sangat jernih dan seukuran apel. Itu berkedip-kedip dengan cahaya Buddha dan ditutupi dengan tanda Buddha. Ini adalah manik fiksasi jiwa. Itu bisa melindungi jiwa kita. Manik fiksasi jiwa. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Wu Hua mendapatkan hal sebaik itu. Faktanya, Lin Suan tidak tahu banyak tentang Gurun Barat. Jika para tetua dari tempat suci lainnya ada di sini, mereka pasti akan berteriak ketika mendengar kata-kata manik fiksasi jiwa. Karena itu adalah harta karun kuil Lan Ruo. Dengan itu, seseorang tidak akan terpengaruh oleh jiwanya. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan jika orang mati diselimuti oleh manik fiksasi jiwa, tiga jiwa dan tujuh roh mereka dapat diperbaiki. Mungkin ada kemungkinan kebangkitan. Ada banyak rumor tentang Soul Physician Bet. Oke, ayo kita lakukan. Kami akan bekerja sama. Lin Suan mengangguk. Wu Hua melambaikan tangannya dan manik fiksasi jiwa melayang di langit. Cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan menyelimuti mereka berdua. Lin Suan merasakan cahaya kemasan dan terkejut. Memang benar, dia merasakan kekuatan misterius yang melindungi jiwanya. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Saat berikutnya, dia memobilisasi jiwa pedang naga di tubuhnya. Jiwa naga keluar dari tubuhnya dan muncul di langit, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Sambil meraung, jiwa naga memasuki kuali perunggu.